kalau sehari itu, ini kan banyak banget tuh untuk kuah yang besar-besar berapa ekor itu, mbak? itu nggak ngitung ya, mas nggak ngitung ya? 10 lebih lah pokoknya lebih 20 lebih ya? iya lebih oke, kita lebihkan jadi 100 bismillah nanti yang nonton jangan lupa, hampir sini oke, ini kuahnya kuning gitu ya kuning keruh gitu wah, ini penuh dengan rempah-rempah selamat pagi, masih jam setengah 8 kalau pas sekarang ini aku shooting nah, ini ada spot persotoan untuk sarapan ya jadi kalau Jogja itu, kamu tahu sendiri ya sarapan ya cuma, kalau nggak gugur-guduk ya soto ya, mayoritas kalau di luar itu ya banyak, ada nasi kuning dan lain-lain nah, nggak jauh dari fakultas nah, nanti tak tanya ini ya fakultas apa? ya universitasnya Ahmad Dalan, yang selatan ini ada soto Pak Nanang aku pernah ke sini dan aku akan mengulas lebih lengkap di Youtube Deodoran ini jadi, tolong dong sambil di subscribe kali gratis, sok biar cepat sejuta biar kakak teman-teman yang lain tapi kita akan langsung untuk pesan soto soto Pak Nanang, aku pernah ke sini wah, bulan apa itu lupa udah kita upload di sosial media juga nah, mbak, saya mau nanya-nanya nih soto, Pak Nanang Idola satu porsi isinya apa aja mbak? ada kol, tauke, bihum, kol itu ada tomat, tahu, ayam, goreng selesai terus di sini tuh salah satu yang menjadi spesial selain soto tentu adalah wah, komplit ya mbak sate-sateannya itu semua organ ayam itu ada ya mbak ya dari ceker sampai apa tuh mbak? di dalam-dalamannya semua ada komplit kalau ini tuh sebenarnya udah dari tahun pintar tuh mbak? dulu itu masih keliling mas keliling bapak ya berarti? suami saya itu, Pak Nanang dari tahun 2004 2003-2004 ya habis itu di sini berarti tahun berapa ya, 2000... baru berapa tahun, berapa sih? 3-4 tahun sui tak rolas mungkin ya mbak? ya itulah, yang penting sotonya sekitar 2014-an 2014-an, oke mbak nah ini mempunyai ciri khas ada tahunya sebenarnya soto-soto seperti ini tuh banyak ditemui di ini, mbak apa? di sana mana? Gunung Kidul? Gunung Kidul di daerah mana mbak? Wonosari Wonosari apa tuh wisata ini mbak? Gua Pindul Gua Pindul jadi di Gua Pindul itu ada yang jualan soto hehehe enggak ding nah ini unik nih nanti kita bahas lebih lanjut ya kalau sehari itu ini kan banyak banget tuh mentok wayam besar-besar berapa ekor itu mbak? enggak ngitung ya mas enggak gitu ya? 10 lebih lah pokoknya lebih 20 lebih ya? iya oke, kita lebihkan jadi 100 bismillah ya nanti yang nonton jangan lupa hampir sini oh bukanya jam berapa mbak? bukanya jam 6 pagi sampai jam 4 sore jam 4 sore oke mbak saya ekstra koyur siap nah disitu bisa begini nah itu udah rahasia ya oke, siap saya tak maaf disana 1 dulu aja mbak oke, ini mau syuting banyak soalnya hehehe matahun yeeh disini kita bisa ngambil wah ini yang tadi uh aku pernah kesini makan ini uh enak banget ini mensupport gitu ini adalah jantung ayam kita ambil yang beda-beda ya jantung ayam terus ini sering lah yuk ceker 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 uh lelah terus ini nah kamu tau nggak yang di tengah itu lho? kerongkongan gitu nah ada ini wah ini lezat ini my friend lezat ya ini biranya paru mbak? oke paru maksudnya paru ayam hehehe kerongkongan hehehe jelasinnya jelimet nah kita masuk ada lagi disini gorengannya biaya nanti aku ambil gorengannya ya ini disini tapi ada tapinya ini bro wuih ini ini adalah kunci ya jadi kalau makan disini disini ada tempe kriuk wah wajib ini wah oke wuih wuuuuh dua aja ya nanti sama tambahin gorengan gorengannya ada tempe sama bakwan gorengannya satu buat cip-cip aja let's go hehehe lali wong aku lali wong oke ini dia satu porsi soto pak nanang idola banyak ini mangkok-mangkok gede loh ini tuh jadi satu porsi itu isinya ada suiran ayamnya mendominasi ya terus nah ini beda dari yang lain lebih ke khas Gunung Kidulan memang jadi ada tahunya tahu goreng yang dicampurin ada bihun ya sama kol seperti yang tadi diceritain sama ibu terus tadi udah tak kasih rahasia tuh disini kamu bisa nambah koyor tapi terbatas ya koyornya ini masih ada ya pasti dikasih gratis oke ini kuahnya kuning gitu ya kuning keruh gitu wah ini penuh dengan rempah-rempah oke sip wuhh hmmm the best the best bro semelidut suiran ayamnya kelihatan tuh nih banyak hmm koyoran nih tadu ini soto ya kuahnya tuh bumbunya beneran yang ngendang punya karakter sendiri dari soto-soto yang pernah aku liput sebenernya punya kan karakternya masing-masing itu ini kuahnya kuning gitu wah bumbunya tuh bener yang semelidut lejah tos-kotos-kotos kuri asinnya itu pas kita akan kasih sate jantung wuhh melinding mantap ya kita cobain parunya si pak nanang itu bersetai jadi kok masak ini medok sampai ke juruan-juruan sate-sateannya ini komplit paling komplit ya kalau ditanyain soto dengan topping sate paling komplit kenapa ini? aku udah muter-muter soalnya nah lanjut adalah wah ini tes kriuk ya habis ini kita tes kriuk nih hmm 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 hehehe tampak gula-gula tampak lezat emang dicampur sama kuahnya kita nambah sedikit ya buat aku ngasih saus kecap sama jeruk nipis sedikit aja set dan sedikit kecap ini buat ngasih tau ke kamu kalau aku biasanya polosan paling kalau pengen nambah ya sambal dikit biar jatis pedes wah pembembih nih deng oke sip peratus saja pedesnya itu jadi tambah ke-3 zuh gerbias-gerbias eee hmm hmmm bagian paling ototnya serutup kuahnya dicampur sama koyornya soto pak nanang idola ini jadi ada keunikannya, hampir lupa aku bahas walaupun toppingnya ayam, tapi kuahnya kadangnya kan disapi dulu ada koyoran-koyorannya gitu itu yang memindahkan makanya rasanya itu gak ditemukan di soto-soto di tempat lain di kota Jogja gak tau ya kalo di daerah Monosari sana belum eksplor tapi kalo awalnya keliling terus hari ini jadi disini rame gitu ya prihatinya sangat mantap terus, semuanya lezat kotos-kotos oke, sempur mbak kita sambil ngasih tau harganya satu porsi mbak, campur sama pisah kalau campur Rp10.000 wah murah banget yang aku makan itu berarti tadi? terus kalo yang pisah? 12.000 wih murah murah ya sate-sate ini mbak? telur puyuhnya Rp3.000 terus yang lainnya Rp2.000an Rp2.000an, ih murah banget tuh wuh sobat mahasiswa ini dan backpacker oke, kalo tempi-tempi? Rp1.000an semua itu Rp1.000an semua itu Rp1.000an semua, sampai yang kripi itu sama oke, jadi saat tadi soto, setunggal, sate ini paru sama gantung terus gorengannya 2 berarti ceker, es teh 2 teh panas itu sekali kira-kira 4 ya? oke udah sama Rp30.000an oke pun ini aja gak usah kembali maturusun sangat jangan buat subscribe ya sami-sami lancar-lancar sehat-sehat tambah laris lagi jadi buat kamu yang ke Jogja jangan lupa hampir kesini G-MAP saja gampang banget soto Pak Nanang AIDOLA mantap nanti mau gitu? hehehe salam ini bareng-bareng terima kasih terima kasih